Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 padu wong ya, rambung kan gak salah rombok padu kan wong Tarung itu khas kesannya makanya kita harus berkreatif termasuk pak Tarung ini kreatifnya luar biasa ya ini yang seneng pak kepala desa semakin banyak pengusaha-pengusaha di Gebyok ini ini akan mendongkrak pembangunan oh minimal balun ini kan karang Tarung kalau pak Lurah kan bisa memanfaatkan sotnya beliau tempatnya beliau, jajan temeriki bisa ngenteng-ngenteng merem bete meneng, neng kurang terus, karang Tarungnya desa neng kekegiatan, mesti ngejok pak sponsor rono, itu apa kan mau, sponsor rono di sponsori pak Tano inilah dampak-dampak yang kita masuk, jadi lu sponsori sekarang di Gebyok kata mulanya kita tidak perlu iri hati jauhkanlah dari rasa-rasa itu penjenengan ini inti sarinya yang ada di Gebyok teman-teman kita lihat semuanya enggak tinggalin mas-mas semuanya ini kan penggeraknya di Gebyok dulu Gebyok saya tidak pengennya ada pak Lurah dulu itu yang gerak karang Tarungnya desa dulu itu buntar sama Alipoto Gebyok tidak ada saat ini Alhamdulillah Gebyok mulai walaupun walaupun lho kula amati ini mayoritas bukan karang Tarungnya kenyataan sembilan kamu mau bonik dok karang Tarungnya wajib enggak ada persoalan kita akan menggerakkan menggerakkan menginspirasi itulah skema perekonomian yang dibangun oleh teman-teman karang Tarung malam hari Pak Tarno yang deret dinga deret remen luar biasa yang penting jenengan jangan ampun ngelaleke konco-konco sejarah malam hari ini karang Tarungnya desa ini jangan dilupakan ya apapun saling mensupport artinya jangan sampai saling menjantungkan sesama di sampung sesama kita di mukabung ini sebagai masyarakat citar oh ini ada masabto usahanya tenang ayam bisa saja kolaborasi ambilnya ayam di beliau atau teman-teman yang lain katakanlah contoh bisa saja kolaborasi kolaborasi jadi muterai duit itu mengenai wilayah di biop tidak kemana-mana itulah salah satu mudah-mudahan Pak Tarno usahanya semakin besar dan saya yakin saya tadi cerita di Cepu ya dulan-dulan di cerita mingguh saya dulu usahanya lancar masih tinggi satu satu hari itu 300 juta karena tadi kesana bukan urusan kantor tapi urusan dulan-dulan sambil kerja tapi satu hari segitu 300 juta sehari pendapatan tapi karena lama-lama namanya tinggi itu kan bohon itu tinggi anginnya semakin kenceng awalnya wah ini sedekat kaum dua janda-janda tua tapi lama-lama janda muda juga cerita di Cepu loh ini Pak Tarno butano butano jangan mesem-mesem tentu ini Mas Bori tadi yang mireng Mas Bowe itu mireng ceritanya dulu itu beliau gini-gini awalnya yang mencedekai janda-janda tua mas tapi akhirnya terus janda-janda muda akhirnya gini-gini saya juga sama saya membentengi dan saya pun gudanya seperti itu luar biasa sekarang saya mengadakan pitan itu yang nantar ibunya banyak yang seperti itu biasa malam-malam tanya dipotong ini mancing-mancing biasa Pak Tarno itu mesti ada teman-teman ini mesti ada semua karena apa pohon itu semakin tinggi mesti godanya semakin kenceng lah anginnya semakin kenceng kalau Pak Lurah Pak Cari saya Pak Lurah tidak berani karena sudah bunuh jadi biasa lah mesti ada suatu saat ada ya Gusulullah mengirimkan itu untuk menguji kita mencoba ya kita kuat-kuat sesama-sama mengingatkan saya kira itu segede ya mudah-mudahan kerjasama yang bagus antara Pak Tarno Pak Kepala Desa Pak Cari terus semuanya yang ada di sini Karang Taruna luar biasa berjok paling keren saat ini jadi ya sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbasis IT luar biasa karena zamannya sudah zaman milenial katanya 4.0 katanya makanya inilah yang harus terus kita terus kita dorong Alhamdulillah sini mudah-mudahan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena nasib saya ini baru di bawah sampai aku mau tak kaya anggaran nasib Pak Lurah karena begitu jadi Lurah saya baru kaya anggaran satu tahun sekarang anggaran saya jadi politik seperti ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa ini salah saya konsekuensi tak tanggung secara pribadi dan semuanya tidak boleh mendoakan yang jelek doakanlah yang bagus karena itulah jalan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sukuh jadi Pak Tarno nanti suatu saat ya ramil kadang-kadang ya sepi biasa seperti itu tidak boleh menyalahkan siapa-siapa saya kira itu matur wun bugi-mugi laris manis Pak Tarno malingi kesabaran teman-teman juga dibaringi kekuatan untuk membawa bisa bebiok semakin muncet dan keren mantap luar biasa amati satu kecamatan ini ya Alipoto bebiok terus buntan ya juga bergerak karang-paro nadi mudah-mudahan segera ada usaha-usaha baru yang diciptakan oleh karang-paro nadi tidak apa-apa di pojokan situ-itu kan ada tanah uko bikin wedangan bukan persaingan konsepnya yang berbeda semakin sini banyak berjejer semakin ramih contohnya sholoboyo jajar-jajar payu kabe orang enak yang rapai sholokan yang ngatanya payu beteng enak dodole kain kabe ya payu kabe itulah sholok sudi maturuhun pak lura pak cari pak tano pak ketua karang-paro dan seluruh karang-paro desa lebiop dengan di buka urut mandi pak lura di pak lura jam 12 kurang sepengkar kalau di wawu jemaat pon next season itu satu pagi minggu itu minggu liwon saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala Faisal food pada malam hari ini bersama-sama kita buka untuk maju dan berdaya saing dan juga bermanfaat bagi masyarakat desa kejok putanan untuk pak tano selamat menikmati mohon maaf bila hitau walaidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belum nyanyi foto bareng belum nyanyi foto bareng belum matang foto bareng masak beka yuk 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 masak 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 Oh